Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUD ke-66 pada Sabtu 28 Januari 2023. Pantauan Tribun Pontianak.co.id Upacara yang berlangsung di depan kantor Gubernur Kalbar ini berlangsung dengan meriah. Usai upacara, Gubernur Kalbar Sutar Miji menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya tentang capaian 66 tahun Pemprov Kalbar. Sutar Miji menjelaskan berbagai sektor pembangunan telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor lainnya. Menurutnya, pembangunan-pembangunan tersebut dalam tempoh lima tahun periode pertama pemerintahannya telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesan. Mulai dari sektor pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Kalbar yang dikatakannya saat ini sudah mencapai angka 80% dengan kondisi mantap. Selain infrastruktur jalan, pembangunan juga terus dilakukan di sektor-sektor lain, misalnya pendidikan. Tercatat, sejumlah sekolah baru berdiri di era Miji Norsan ini. Berkaitan dengan kemiskinan, Sutar Miji mengatakan angka kemiskinan Kalbar sudah jauh di atas rata-rata nasional. Kemudian, meski masih di atas rata-rata nasional, Sutar Miji menyebut angka inflasi Kalbar berhasil dikendalikan.